Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Dapur Lestari Siang ini sangat panas, terik banget, aku pengen bikin yang seger-seger Ini mau bikin asinan mangga ala Dapur Lestari Bahan-bahannya gampang banget, mudah didapat, kebetulan ini juga lagi musim mangga Buat teman-teman yang mau tau cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai ya Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu Biar gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya Oke, mari kita mulai saja untuk membuat asinan mangga Bahan-bahannya tentu saja ada satu buah mangga muda Ini agak mengkal, tapi masih keras ya Terus 500 ml air Kalau yang suka kuahnya agak banyak, airnya bisa ditambah Ini bahan selanjutnya 100 gram gula pasir 1 sendok makan air jeruk nipis Ini ada garam Garamnya sekitar 1.4 sendok teh Sedikit rasi Dan asam jawa Asam jawanya pakai 3 putir itu yang kecil-kecil itu Terus ini ada cabai merah Sudah saya buang bijinya Cabai merahnya 5 buah Langkah pertama kita haluskan dulu Cabai merah Apa namanya, asam jawa, terasi Ini aku menggunakan blender Haluskan bahan-bahannya Cabai merah Terasi dan asam jawa Kita kasih sedikit air Lalu kita haluskan Setelah itu nanti kita rebus Dengan air 500 ml Ini tadi sudah dihaluskan Kita masukkan Tunggu sampai mendidih Sekalian kita masukkan gulanya 100 gram Garam Aduk-aduk sampai mendidih Setelah mendidih Seperti ini Kita matikan kompornya Sudah Hasilnya kayak gini Kuahnya warnanya cantik banget Merah Ini kita biarkan dulu sampai dingin Kalau sudah dingin Nanti kita siramkan ke Angganya tadi Terus kita simpan di dalam kulkas Ini biarkan dingin terlebih dahulu Teman-teman Ini tadi kuahnya sudah dingin Kuah merahnya Kita siap untuk siramkan ke dalam Mangganya Ini memang sengaja tadi Tidak disaring Biar ada Ramahan cabainya Hasilnya kayak gini Ini biarkan tambah segar Kita tambahkan Satu sendok makan air jeruk nipis Kita aduk Wah ini segerbang Ini kita simpan dulu di kulkas Biar dingin dulu Habis itu siap dinikmati Ini sudah jadi teman-teman Asinan manganya Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton videonya Sampai selesai Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan Silahkan ditulis di kolom komentar Selamat mencoba di rumah Jangan lupa nyalakan lonceng juga Biar tidak ketinggalan video-video menarik Selanjutnya dari Dapur Lestari Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya